Bergantung kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Kejadian 14 ayat 13 Kemudian, datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Istilah Ibrani mungkin pada mulanya menunjuk kepada orang yang mengembara. Kemudian istilah ini secara khusus menunjuk kepada Abram dan keturunannya. Kisah ini dilanjutkan dengan berita bahwa Lot dan keluarganya, sertawan dan harta bendanya diambil oleh karena peperangan antaraja-raja di daerah itu. Kemudian, Abram berhasil menyelamatkan Lot dan keluarganya, beserta harta bendanya. Setelah Abram dan pasukannya menang perang, Melkisedek datang menyambutnya. Kejadian 14 ayat 18-20 Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam ala yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Melkisedek, artinya Raja Kebenaran. Menjadi baik Raja Salem, mungkin Yerusalem kuno maupun imam yang mat ala yang maha tinggi. Ia melayani ala yang esah dan benar seperti Abram. Melkisedek merupakan lambang atau gambaran dari pangkat Raja dan keimaman abadi Yisus Kristus. Walau belum ada aturan baku memberian kepada Allah, karena hukum Taurat belum lahir, namun Abram memberikan kepada Melkisedek sepersepuluh dari barang rambasan yang diperolehnya sebagai ungkapan syukur atas pertolongan dan kasih karunia Allah. Inilah untuk pertama kalinya persepuluhan disebut dalam Alkitab. Kejadian 14, ayat 22 dan 23 Tetapi, kata Abram kepada Raja Negeri Sorom itu, Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, mencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, supaya engkau jangan dapat berkata, Aku telah membuat Abram menjadi kaya. Penolakan Abram untuk menerima kekayaan orang Kanaan menunjukkan ketergantungannya hanya kepada Allah dan berkat-berkatnya saja. Kisah ini mengajarkan bahwa kita harus nantiasa mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kembali semua berkat yang telah diberikan kepada kita tanpa bergantung kepada kekuatan lainnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!